Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ob swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman dan kakak-kakak asisten yang menyaksikan video ini Pada kesempatan kali ini, saya Dewa Ayu Putudia Widya Damayanti Praktikan pengkajian stok dari kelas M04 Akan menjelaskan perhitungan model hubungan panjang dan berat pada ikan Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hubungan panjang dan berat Hubungan panjang dan berat ikan merupakan proses bertambahnya berat ikan berdasarkan panjang ikan dalam periode waktu tertentu Pengukuran berat ikan bertujuan untuk mengetahui variasi berat dan panjang tertentu dari ikan Baik secara individual maupun kelompok sebagai suatu petunjuk mengenai kegemukan, kesehatan, produktivitas, dan kondisi fisiologis termasuk perkembangan gonad Rumus dari hubungan panjang berat yaitu W sama dengan A kali L pangkat B Di mana W merupakan berat ikan dalam satuan gram A merupakan coefficient intercept L merupakan panjang ikan dalam satuan cm Dan B adalah coefficient slope Di sini saya sudah memiliki data panjang dan berat ikan sebanyak 30 buah Dan terdapat 2 pertanyaan yaitu Buatlah model hubungan panjang dan berat ikan Serta buatlah kesimpulan dari hasil tersebut Dan bandingkan dengan jurnal penelitian lain Untuk menjawab pertanyaan yang pertama Kita harus melakukan proses regresi Namun sebelum masuk ke proses regresi Kita perlu mengubah data panjang dan juga berat ke dalam bentuk len Sebab satuan dari kedua data ini masih berbeda Caranya yaitu dengan ketik formula sama dengan len Kemudian pilih data panjang yang pertama Setelah itu kita enter Dan selanjutnya dapat kita auto zoom sampai data ke 30 Lakukan hal yang sama pada data berat Setelah data telah diubah menjadi len Setelah data telah diubah menjadi len Dan data len berat merupakan y Kemudian kita dapat melakukan regresi dengan masuk ke data Dan pilih data analisis Kemudian pilih regresi Untuk input y-range nya kita bisa masukkan seluruh data berat Kemudian untuk input x-range nya kita masukkan data panjang keseluruhan Untuk output nya saya pilih Lalu klik ok Tidak perlu menunggu lama Data regresi nya sudah kita dapatkan Kemudian di bawah ini Sudah terdapat data multiple R Atau koefisien korelasi Dan ada R square juga atau R pangkat 2 Yaitu koefisien determinasi Kemudian di bawah juga terdapat Koefisien intercept Atau A aksen Dan koefisien slope atau B Yaitu X variable Kemudian kita masukkan saja A aksen nya Kemudian kita masukkan koefisien slope nya Yaitu X variable Kemudian karena datanya disini masih dalam bentuk aksen Jadi harus kita eksponensialkan dengan formula Xp Klik data A aksen Lalu enter Lalu disini saya juga akan mengurangi jumlah angka di belakang koma Kemudian setelah data didapatkan Kita bisa memasukkannya ke dalam model persamaan panjang dan berat Yaitu W sama dengan A kali L pangkat B Dimana W sama dengan 5,56 Dikali L pangkat B Dimana B nya 1,03 Kemudian disini kita bisa mencocokkan data B Dengan kriteria pertumbuhan ikan Dimana dapat kita lihat nilai B Yaitu 1,03 Yang berarti hubungan panjang dan berat pada ikan Bersifat alometrik negatif Dimana pertambahan panjang lebih cepat daripada pertambahan berat Karena pertanyaan pertama sudah terjawab Disini saya akan menyelesaikan pertanyaan nomor 2 Yaitu membuat kesimpulan Untuk membuat kesimpulan Kita dapat membuat grafik scatter plot Dengan cara blok seluruh data panjang dan juga berat Kemudian kita klik insert Lalu pilih grafiknya Nah disini grafiknya sudah kita dapatkan Bisa kita pindahkan Kemudian disini bisa kita berikan hubung Hubungan panjang dan berat ikan Kemudian bisa kita tambahkan keterangan juga Disini bisa kita berikan panjang Dalam satuan sentimeter Dan disini bisa kita tulis berat Dalam satuan gram Kemudian bisa kita tambahkan trend line-nya Dengan cara pilih trend line Lalu group mode option Disini kita pilih power Kemudian bisa kita display equation Dan display R square value Untuk menampilkan nilai W dan R pangkat 2 Disini bisa kita pindahkan Disini Y-nya bisa kita ganti menjadi W Tambahkan juga koefisien korelasi Seperti yang sudah ada di atas Yaitu 0,8 Kemudian tambahkan juga data keseluruhan atau N Yaitu sebanyak 30 Setelah kedua soal terselesaikan Kita dapat menarik kesimpulan Berdasarkan model hubungan panjang berat Dan juga grafik yang telah kita buat Dapat disimpulkan bahwa jumlah ikan yang diamati Yaitu sejumlah 30 ekor Memiliki hubungan panjang dan berat Yaitu W sama dengan 5,56 Kali L pangkat 1,03 Dengan nilai R pangkat 2 Yaitu 0,67 Dan nilai R kecil Atau koefisien korelasi Yaitu 0,8 Persamaan hubungan panjang dan berat Didapatkan nilai A sebesar 5,56 Dan nilai B sebesar 1,03 Dimana hal ini menunjukkan bahwa pola pertumbuhan pada ikan adalah Alometrik negatif Dimana pertumbuhan panjang lebih cepat daripada pertumbuhan berat Pendapat ini sesuai dengan literatur dari Darundo et al tahun 2014 Dimana kriteria pertumbuhan ikan terbagi menjadi 3 Yaitu alometrik negatif Jika nilai B kurang dari 3 Dimana pertumbuhan panjang lebih cepat daripada pertumbuhan berat Alometrik atau isometrik Jika nilai B sama dengan 3 Dimana pertumbuhan panjang sama dengan pertumbuhan berat Kemudian alometrik positif Jika nilai B lebih dari 3 Dimana pertumbuhan panjang lebih lambat daripada pertumbuhan berat Nilai koefisien determinasi yaitu 0,67 Yang menunjukkan bahwa 67% pertumbuhan bubuk ikan Terjadi karena pertumbuhan panjang tubuh ikan Sedangkan 33% lainnya disebabkan oleh faktor lain Seperti faktor lingkungan dan juga umur Menurut Mutakin et al tahun 2016 Nilai B sangat dipengaruhi oleh kondisi fisiologis Dan juga lingkungan tempat ikan hidup Seperti pH, suhu, salinitas, letak geografis Dan teknik sampling Dan juga kondisi biologis Seperti perkembangan gonad dan ketersediaan makanan Semakin tinggi nilai koefisien determinasi Atau R4,2 Maka semakin tinggi atau erat hubungan panjang dan berat Sekian pemaparan materi dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Dan terima kasih telah menyaksikan